hai oke minasan konichiwa jumpa lagi bersama saya Andang Bideng si tukang ngalado Oke kali ini saya mau review eh tempat belanja yang murah second tapi baru baru tapi second eh gimana sih pokoknya murah-murah lah barangnya baru tapi second barangnya second tapi oh kita lihat aja yuk lagi nama tempatnya guys bahasa Inggrisnya Kim Kimbel ya Kimbel ya kalau bahasa Jepangnya Kimburu Kimburu Oke kita masuk aja ke dalam banyak sih yang sini kita sambil belanja aja nih eh kita ambil terorinya ada minuman murah-murah temen 60 yen 30 yen kalau di supermarket itu bisa lebih dari 100 jenang sempit guys engkau default ini ada makanan guys makanan makanan harganya murah-murah ya kalau mau beli oleh-oleh banyaknya disini makanan buat oleh-oleh murah-murah harganya nah pengahlah dari harga yang di supermarket eh khusus makanan yang disini makanan makanan dan bumbunya juga ada bumbu kayaknya murah-murah murah-murah tuh 145 yen-an atas ini eh buat bersih-bersih dapur pelenggapan dapur ya ada sabun cuci tiring dan yang lainnya juga ada payung guys kayaknya murah ini ada buat pelengkapan mah tangga lainnya ada juga sepatu guys buku pokoknya komplit ya di sini ini ada sepatu sepatu cuman 165 yen sepatu orang kan tapi ini second sih second-second ini juga ada lukisan guys ada kaligrafi Jepang juga lukisan juga jajaran sini yang ujung lukisan lukisan kalau mulai tutup guys balik lagi nah disini juga ada ini apa yang 18 plus nih sini tuh buat dewasa-dewasalah gitu konten dewasa dan disini juga ada baju-baju pengantin tapi bekas cuman waktu mahit bagus-bagus sini juga ada baju-baju kemeja harganya murah-murah guys berapa ini enggak ada harganya guys poinnya 800-800 yenan selana tapi ini baru yang sisa-sisa toko enggak ada topi kramukang pakaian dalam juga ada mainan juga mainan-mainan anak boneka boneka sini juga ada kacamata guys jam-jam ding-ding jam baik-baik ada alat masak juga pokoknya murah-murah harganya ada minuman juga nih minuman beralkohol ini ada telatan sekolah juga ini ada pelengkapan mobil juga pokoknya komplit lah ini pelengkapan mobil guys ini ada pelengkapan buat bersih-bersih sisu murah ya ini juga ada tas-tas kayak gitu elektronik lampu juga ada alat tulis ini ada alat tulis juga juga ada alat musik guys ada gitar drum piano dan lain-lain teks ini ini ada pelalatan buat camping juga guys terus ada kosmetik juga kosmetik ini ada ini apa aksesoris terus juga ada mainan ini juga ada apa ini ini yang di kaca-kaca ini pasti harganya lebih mahal ada parfum juga jadi ini parfum-parfum juga ini ada mainan anak-anak ini satu paket ya main warna bekas ini cuma berkualitas masih bagus-bagus dalamnya ini asosoris buat cewek harganya di bawah 100 ini juga ada tas-tas-tas ini juga ada tas-tas cwi-ciwi itu dompet harganya lumayan kalau di kaca gini cuman lebih murah ini juga ada apa orang-orang perabot rumah tangga perabot-perabot ada lemari tempat tidur pokoknya alat-alat rumah tangga ada karpet juga nih sebelasannya juga guys masih banyak ini ada kursi kursi juga ini harganya cuman 3 ribuan meja-meja ini cuman 550 ini kalau deket sama rumah diangkut pedaganya jauh pipu ngawana yang murah-murah ini perabot-perabot rumah tangga dijamin murah lah sini juga ada pajangan khas Jepang guys ini buat lokasi ada lukisannya bagus ya tiran kayu kalau deket dari rumah dibeli dah lanjut kesini ada perlengkapan tidur ada bantal petis limut handuk juga ada spray juga ada kording ini ada bed cover juga udah sini lah ini ada taplak meja juga ini ada ya ya biasa juga pokoknya disini tuh komplit dari makanan minuman perabot rumah tangga terus juga yang hobi olahraga juga ada cuman ya gitu barangnya bagus bukan apa ya second tapi baru eh gimana ya ini kayak gini aja ini kayak selimuk ini baru pakai harganya dibawa dari harga pasaran mungkin yang udah yang mau kadar luasa kalau makanan ya ada mainan juga anak-anak pokoknya datang aja kesini yang daerah komaki Nagoya lah saya mau pilih-pilih dulu udah belanja banyak kita pulang saya hari ini ada mobil-mobilan tau ini harganya berapa oke guys udah dua kantong kresek nih habis 5.000 yen tau sekitar 550.000 rupiah lah kalau dia rupiahin oke kita pulang oke kita pulang oke guys demikianlah review singkat mengenai tempat ini kimburu ini udah bangun bangun sayangnya jauh jadi belinya sedikit aja oke kita sekarang mau menuju masjid komaki karena bentar lagi waktu berbuka kuasa sana masjidnya oke mite kurete arigatou gozaimasu ciao kormios ini hai ene 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 Terima kasih.